Oke halo guys, video kali ini kita akan bahas mengenai job guide buat kalian para newbie atau pemula yang sekiranya bingung pilih job apa di Dragonis Mobile New World nantinya ya Dan disclaimer dulu ya alias peringatan dulu nih bahwa di video ini kita gak akan bahas job yang sekiranya meta atau job OP Jadi buat kalian yang berharap kita bahas hal-hal tersebut maka silahkan berhenti nonton video ini gak apa-apa ya Daripada buang-buang kuota ya kan ya Kenapa kalau kita gak bahas job OP atau meta aja karena semua job di Dragonis Mobile New World ini diusahakan balance sebaik mungkin ya Sehingga job-job yang jarang terpakai pun jadi terpakai alias setara semua Baik dari segi mekanik maupun dari segi damage dengan ciri khas dan fungsi role masing-masing job Oke ya, disclaimer nya seperti itu ya Jadi memang video ini dikhususkan untuk kalian para pemula yang belum tau Dragonis sama sekali Untuk paham jobnya seperti apa dengan rolnya juga seperti apa ya kan yang penting itu kan rolnya Agar sesuai dengan playstyle kalian nanti masing-masing gitu ya Jadi let's go, mari masuk ke videonya Di video kelima kali ini kita akan bahas tentang job assassin ya Job ini juga punya fungsi yang fleksibel seperti cleric ya Dimana dia bisa jadi support itu bisa, DPS pun bisa, buffer pun bisa, bahkan tank pun bisa ya Dari job assassin ini kalian bisa milih job kedua yaitu chaser atau bringer Nah kita bahas yang chaser dulu ya Dari job chaser ini kalian bisa milih job ketiganya yaitu antara raven atau reaper Untuk raven sendiri sudah jadi primadona pemain Dragonis Mobile dari zaman official playstore dulu Tapi karena di new world ini ada rebalance milik mereka sendiri Akhirnya raven tidak begitu populer ya Tapi ini ya sebenarnya mekanisme skill dan damage output yang dihasilkan itu tidak jauh beda dan tidak terlalu di nerf disini Hanya saja aku beberapa kali itu melihat ya user raven di new world ini mungkin lebih bermain ke mekanik Seperti itu akhirnya banyak user raven yang sejatinya tertarik Tapi mungkin jadi malah mager main mekanik akhirnya meninggalkan job yang satu ini Seperti itu yang akhir-akhir ini tak lihat dari user job raven seperti itu Dalam role nya sendiri si raven ini memiliki role sustain dps dimana dengan skill immune atau e-frame nya yang banyak Itu menjadikan raven lebih aman dalam stage dengan tetap terus menghasilkan damage ya Biasanya untuk user raven ini dragon waris skill nya itu menggunakan skill rappeling dart atau rake atau crow trap ya Jika ingin jadi tank dps itu bisa pakai crow trap tadi ya kan Karena melalui skill crow trap inilah user raven itu bisa ambil agro atau perhatian dari musuh seperti itu ya Lalu untuk job reaper Juga primadona di official playstore dulu namun disini agak tidak terlalu OP ya Karena adanya rebalance sedikit untuk reaper ini Dimana ultinya ini tidak menimbulkan damage tapi hanya sebagai buff tambahan aja Jadi sebagai buff untuk skill-skill reaper lainnya seperti itu ya Jadi minusnya dari reaper ini memang disitu aja Biasanya user reaper ini menggunakan dragon waris skill ingenious hunter sebagai skill penghasil damage utama mereka seperti itu Selanjutnya dari job kedua bringer tadi yang kalian juga bisa pilih job ketiganya jadi light fury atau abyss walker ya Nah kita bahas yang light fury dulu ya Jika kalian di world chat nih ya atau ketika ngobrol dengan player lain sama temen kalian dalam game dan ada yang sekiranya menyebutkan LF-LF gitu kan ya Nah itu biasanya yang mereka maksud adalah job light fury ini disingkat jadi LF seperti itu Nah job LF ini sendiri adalah job support healernya dari assassin ya Heal bisa, cure juga bisa, nge-boof damage juga bisa ya Mungkin yang jadi kekurangan dari LF ini cuma pada ada pada cure-nya Yang cuma sekali pakai, sayang sekali gitu kan ya Dibandingkan dengan sain yang memiliki cure terus-menerus sampai tiang cure-nya hilang itu si sain bisa nge-cure temen-temennya selama beberapa detik Nah sayangnya LF ini hanya sekali pakai aja cure-nya Ya kan dan sedangkan nih ya di beberapa stage naga di new world sendiri ada yang membutuhkan cure terus-menerus gitu kan ya Karena burning dan lain sebagainya, racun dan lain sebagainya seperti itu ya Dan untuk build dragon warrior skill-nya sendiri biasanya untuk user LF ini menggunakan skill cure pengurangan cooldown otomatis cure-nya ya yang diutamakan Atau untuk build dragon warrior skill-nya itu dari skill bola semangatnya alias sunlight radiance-nya Karena dari skill inilah, skill sunlight radiance inilah LF bisa nge-boof damage temen partinya Nah next, lalu untuk job abyss walker ini ya Untuk job ini lebih ke job yang DPS buffer role-nya ya Karena dengan skill shadow incarnation buff-nya inilah abyss walker bisa nge-boof temen-temen partinya Agar menghasilkan damage yang lebih optimal seperti itu ya Untuk dragon warrior skill-nya sendiri biasanya user abyss walker itu pakai skill bola hitam bullet-nya atau downlight ya namanya kalau nggak salah Karena skill-nya itu bertahan lama dan damage-nya lumayan besar sekaligus ini juga nge-boof damage-nya si abyss walker-nya sendiri Seperti itu, simple aja untuk assassin ya Jadi seperti itulah video series job guide Dragon's Mobile New World untuk job assassin Kalian bisa nantikan job-job lainnya juga dengan cara subscribe dan atau like video ini dan nyalakan loncengnya sekiranya agar dapat notif Ketika aku live stream nanti jadi kalian bisa tanya-tanya langsung aja jangan malu-malu seperti itu ya Tapi ya semua itu terserah kalian sakar bonus karena dari dulu sampai sekarang Kita like subscribe juga sakar bonus Sampai jumpa di video berikutnya Matur sun sudah menonton Bye-bye Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya